Memang dengan burn strike-nya cukup luar biasa Clover lebih terlebih dahulu itu mengamankan Salah satu Little Wonder di sebelah kiri dan juga arah kiri sebelah kanan Ini pertukaran cukup adil bisa dibilang Iya, karena dengan adanya Little Wonder kali ini Arah rotasi dari tiap player itu agak sedikit berubah ya Yang dulunya dari setelah clear minion yang ada di miran Mereka langsung mengarah ke area buff Tapi kali ini mereka langsung mengarah dulu ke bagian Little Wonder Tapi kita lihat aja masih terjadi klas ada clamshoot ternyata Wow, ini bakal sakit banget sih damage dari tim Arah Kiyoshi bisa dibilang Dan R7 menjadi offlaner seperti Bravo Waktu itu yang kita lihat ya Gimana dia menggunakan Uranusnya Dan ternyata darknessnya bakal coba dipaksa Ada burst strike dari seorang lemon Tapi ternyata finish membantu R7 dua orang bakal coba di king Masih bisa survive dan burst block didapatkan oleh seorang Clover Lihat, langsung diamankan R7 di arah top lane Sedangkan dari tim Ahura lebih memilih untuk clear minion di arah mid Untuk seorang fun strong Iya, ini ada rotasi yang sangat luar biasa sekali Dua orang langsung tadi dari bagian bawah langsung mengarah ke area mid lagi Sementara darkness kali ini dengan kajanya menjadi seorang diri di bagian bottom lane Yes, bener bukan sebarang bener kali ini Pak Pulung Dan lihat dari seorang baksinya Phoenix Dia lebih cepat lagi rotasinya ya Pak Pulung ya Tapi disitu kelihatan baik banget sih Kimi semuanya dikasih dengan segitu banyaknya minion Kak Jah tadi hanya ngeliatin doang Dia menunggu Kimi datang untuk langsung mengamankan minion Yang pastinya itu akan menjadi tambahan gold lagi untuk Kimi Yes, bener bukan sebarang bener kali ini Pak Pulung Dan setelah itu lihat Phoenix sudah akan mencoba mengcover seorang Wiz King Di area bottom lane bersamaan dengan seorang Finn Dia lebih ke arah clearing minion LG melakukan scouting di tengah Ini adalah salah satu bisa dibilang habitnya seorang LG Dia bakal ngebuka mat Dan sedangkan itu Para pemain yang berada di area bottom lane bakal lebih bebas lagi Lihat LG nya udah mulai datang Blood bat nya belum dikeluarkan Dan Phoenix akan menjadi pilihan kali ini Dan Finn lihat damage dari seorang masuk Masa berapakan satu Masih mau lebih Fully Star Moon Dan ternyata Lemon harus di dan masih ada blinker kali ini Pak Pulung Iya bener bukan Lemon selamat disitu dan bisa kabur ke bagian belakang Untungnya juga ada saya kalau tidak bisa menayangkan diri Namun kali ini linknya langsung membalaskan keadaan aja Dan dia berhasil untuk kabur juga parkur dari satu dinding ke dinding lainnya Yes, Damian Sword dari seorang Wiz King berhasil mendapatkan satu poin setidaknya Dari tim Aura kehilangan satu player ya Clover bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane Dan dia buff nya udah habis Udah ada Raptor macete Sepertinya dari seorang Fun Strong Dan disini Turtle nya bakal sudah hadir Pak Pulung Udah menit yang ketiga Iya dan Clover disini bisa dipastikan Dia bakal obisitas banget di awal-awal ya Karena dari tadi dia dibiarkan farming Dan tadi juga berhasil mendapatkan satu poin kill ya Ya sebenernya banget bakal ada 1x Buffett situation Di arah top lane R7 dengan Godiva Cukup luar biasa sakit Dan item yang dimiliki baru ada Raptor macete dari kedua belah tim Belum ada item-item Core 40 disini Iya bener banget Dan ternyata bakal coba dipaksa Wiz King masih berhasil mendapatkan buff nya Pak Pulung Iya tapi dari Phoenix tadi sangat baik sekali dia melakukan open map Langsung menabrak ke bagian depan Finley tuh juga tadi udah mulai tertabrak Dan untungnya kali ini belum ada ini sesi tambahan lagi mereka Dari masing-masing tim bergerak untuk mundur Namun LG kali ini bertemu dengan 2 hero di bagian bawah Divine Judgment yang tadi berhasil untuk mengambil seorang LG Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang Dikejar aja Maximum charge-nya tadi sedikit lagi SP-nya Dan pada akhirnya Esmeralda menjadi sang eksekutor Yes padahal udah di cover oleh Finn dengan air strike-nya Tapi belum berhasil memukul mundur tim Aura Lemon mencapai melakukan burst damage kali ini Berada di arah mid Lihat lumayan sakit Lemon bakal coba memaksa tapi NO! Lemon dengan abis sub-strike Tidak berhasil mendapatkan satu poin Dia benar-benar tau damage Sedangkan itu di arah bottom lane Ada Temples of Blade dan tidak berhasil mendapatkan siapapun dari seorang Whisking Iya bener banget Temples of Blade-nya masih miss ya Tapi kita lihat sini Feather Ice Strike-nya langsung ada artileri langsung terjun aja Udah banyak bom tadi yang jatuh Untungnya gak mengenai siapapun dan Clover berhasil untuk menggocek loh Ya uniknya di arah top lane lihat Dua off laner-nya bener-bener langsung cutting minion dari kedua belah tim Iya Jadi posisinya cukup aman dua-duanya Mereka lebih fokus ke arah bottom lane kali ini Untuk tim ARRQ dan juga tim Aura Esports Empat menit belum ada satu tarif juga yang berhasil disentuh Tapi dari Phoenix lagi dan lagi melakukan inisiasi mencoba untuk menabrak terlebih dahulu Namun Finn juga masih gagal dari memberikan damage ke bagian depan Ini kalau Lemon muncul di map di arah top lane Ini bakal menjadi tartal untuk tim Aura Bakal coba dipasar tapi lihat LG-nya Bakal coba dipasar dapetin satu poin Langsung hilang ditembak oleh seorang Vastro Apakah mereka akan tartal but no Mereka lebih fokus ke arah objektif dari tim Aura Bakal coba mau ngamanin satu outer tarif dari bottom lane Bener banget tapi disini kita lihat aja Tamusnya setelah mengeluarkan Inferno pun dia gak sanggup lagi untuk mempertahankan diri Dikeroyok dua orang dan begitu cepatnya harus hilang dari land of down Namun di bagian bottom lane dari Aura berhasil untuk mendapatkan first tarifnya Tapi Lemon lihat Lemon disana Sepertinya kamu coba mengamankan satu buff dari seorang Clover Kita bakal lihat apakah Lemon dapat buffnya Yes benar sekali Lemon berhasil mendapatkan satu buff dan dikasih ke arah Whisking Kali ini Clover gak bakal punya buff untuk beberapa menit ke depan Bapak pulung bakal langsung ada polis tabun Dan dipukul mundur dengan Flameshoutnya Kali ini oleh seorang LG Iya luar biasa sekali pergerakan dari Lemon Memang bener-bener gak kelihatan tiba-tiba dia ada di area buff dari tim Aura Yang pastinya itu langsung komunikasi yang baik Whisking langsung datang Sedikit lagi Tempest of Blank Tempest of Blank Tempest of Blank Sedangkan itu Whisking bakal lebih hebat lagi di area bottom lane Bakal lebih bebas lagi pergerakannya Lihat R7 One by one situation Dan shut down di Amat Sekarang retorah Lemon di arah mid lane Oh my god Permainan Lemon dengan daerah yang luar biasa Abyssum strikenya bener-bener on point Tapi R7 harus mundur kali ini Pak Polo Ya R7 memang memiliki armor yang tebel banget dari seorang Uranus Tapi lupa kelamaan kalau dia langsung berhadapan one by one dengan seorang Tamus Tamus juga memiliki damage yang cukup besar Jadi itu akan sangat merugikan sekali Untungnya dia bisa membayang time aja dari tadi Dan pada akhirnya memberikan space untuk rekan-rekannya di bottom lane Iya sebenernya banget Pak Polo Dan setelah itu air strike dikeluarkan Kali ini ada crow strike juga karena darkness Tapi Whisking lebih memilih untuk melakukan objektif Brassi dapatkan satu Lihat dua versus satu Fastrom udah mulai datang Tapi ini bahaya Fastrom gak ada cover Sedangkan Lemon masih ada R7 di area top lane Dan berhasil menumbangkan seorang Godiva, Pak Polo Bener-bener, agak sedikit terlambat tadi pergerakan Dari Vansrow untuk langsung nge-backup dari seorang Tamus ya Pada akhirnya tadi Inferno Day Tamus juga udah di-pop up Udah dikeluarin Gak sanggup lagi Harus berhadapan dengan dua player Sementara dari LG kali ini Masih dengan mode ambushnya masih bersembunyi Seorang Phoenix juga melakukan rotasi Kali ini akankah dia open map ke arah mana ke bagian atas Nah balik lagi Iya karena dia harus lihat Dimana Clover kali ini harus mendapatkan buff Karena mereka sadar Clover dengan tidak adanya buff satu kali saja Udah membuat pergerakan dari tim Aura sedikit sulit Cooldown reduction nya Mananya juga Bener-bener harus diperhatikan Pak Polong Fastrom bakal coba melakukan rotasi ke arah top lane Kali ini R7 bakal coba ditembak dengan energy transformation nya Tapi lihat Udah ada dua pemain tambahan di arah top lane untuk tim Aura Lemon juga udah mulai datang Ternyata yang dipukul adalah seorang Clover Masih bisa diidari abis strutnya Tapi ternyata Whisky dapat satu poin Masih mau lebih Dua orang ditumbangkan oleh tim Aura Kyoshi Dua poin langsung diamankan dari Mukoji Sangat cepat sekali Walaupun tadi mencoba untuk bersemuji dan mengkagelkan HP ini Tapi gagal Malah gak jadi Malah dia yang harus tertake down Sementara kali ini Dua player dari Aura Harus mempertahankan mid lane nya Karena tadi mereka juga harus berhadapan dengan beberapa player dari RRQ Dan kali ini kita lihat Berpencar lagi semuanya Dan network nya Lihat Pak Polong 25 ribu untuk tim Aura Kyoshi Iron Strike dikeluarkan kali ini Untuk melakukan Clearing Minion Dan hanya untuk mengusir para pemain tim Aura di arah top lane Iya Tadi abis semuanya Padahal gak kena Tapi memang Damage dari seorang Lemon terlalu besar Dan para tim Aura juga gak bisa membantu seorang Clover Dan akhirnya Clover harus tumbang disana Iya dan Phoenix sekali ini udah berhasil mendapatkan 2 orang tadi open map yang sangat baik sekali Untungnya tadi Clover di bagian belakang cukup jauh Untuk Clearing Minion juga mungkin tadi belum sampai ke arah depan ya Iya Sebener banget Pak Polong lihat item dari seorang Lemon Dia udah punya Blood Last Blood Last yang sudah ada Dan kali ini Dari sisi sebelah tim Aura Udah ada Winter Dan juga udah ada Glowing One Untuk seorang Fastrong Bener banget Sedangkan mid lane nya baru kalah Mity Reaper Dan untuk Dari tim Aura Kyoshi Tadi Wiskingnya aku gak sempet lihat Iiiiiiii Dan ditarik defense adjustment Sekali ini berhasil mendapatkan Dan no Masih terlalu teki Dua ultimate udah keluar Kali ini bakal bisa di teamfight di arah mid lane untuk tim Aura Karena mereka udah kehilangan dua ultimate nya Pak Polong sedangkan Dua ultimate nya langsung miss aja Mungkin tadi Define Judgment nya masih connect ya Tapi di saat paling Star Moon malah salah Oh bakal coba dipasar seperti yang udah aku bilang X-Train bakal dikeluarkan Lemon menunjukkan seorang Aura Lihat Clover bakal semua dipasar Atau bakal semua dipasar Atau bakal semua dipasar Atau bakal dapet gawang Lemon Deviant Spot dan juga Table Soblet Dan Godiva Masih bisa sempetan Godiva Oh my God Double kill for Lemon Double kill untuk Lemon Barisan Furi juga udah diamankan oleh seorang Whisking kali ini Mereka langsung objektif aja berhasil mendapatkan outer target dari mid lane Namun R7 mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang darkness kali ini Dan Whisking masih sangat mengganggu sekali Lompat sana lompat sini Sekarang mereka ada di bagian bottom lane Sementara kita lihat dari Phoenix tadi udah berhasil menabrak satu orang Tempe Soblet nya masih miss aja Dan gak berhasil lagi R7 untuk mempertahankan dirinya Iya Sedangkan itu kita lihat dia bawah R7 emang gak kuat untuk hand damage dari turret Tapi di arah top lane Lemon memperhatikan pergerakannya dan berhasil mendapatkan satu turret di inner di arah tim Aura LG masih mencoba monster dari Phoenix dari tim RRQ juga belum ada tanda-tanda untuk melakukan Lord yang pertama Iya Masih lembek masih menit 10 bentar lagi Lord bakal diperkuat Diperkuat di menit 12 ya Ya sedangkan itu Phoenix masih coba untuk melakukan rotasi Dia mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Phoenix sih luar biasa dia tadi open map banget Dan juga tadi kita lihat dari RRQ dia melakukan 2 split plus bersamaan Antara Uranus dan juga Dairon untuk LG nya ditarik kali ini Bakal coba dipaksa LG masih survive dan tidak berhasil Damage dari Van Strong terlalu besar kali ini Lemon bakal coba maksakan Lemon Tapi Lemon damage terlalu besar Masih selamat Masih selamat Masih selamat Masih selamat nhưng sekolah untuk Lemon Whisky Tempo sohmel ...pada Diven Judgment tadi, langsung menumbangkan seorang Whisky. Whisky bermain dengan luar biasa, Pak Pullen di arah bottom lane. Dia langsung ke arah belakang, gak peduli siapapun ada di belakang. Walaupun ada Winterton Keon juga, ini kita bakal lihat udah dipaksa sama Lemon... ...tapi sayangnya Lemon gak berhasil mendapatkan Go Divac. Ya walaupun tadi openingnya udah sangat baik sekali, tapi dari Lemon sangat berani loh. Sangat berani untuk langsung masuk ke dalam area pertahanan dari Aura. Sementara dari Whisky-nya dari belakang langsung bisa terjun ke backline dari Aura. Ya, bener banget nih Whisky, dia juga mungkin gak memperkenalkan... ...kalau Darkness itu ada sebuah Diven Judgment. Ya bener banget, dan Clan Strong kali ini masih mencoba ya untuk menambah golnya terlebih dahulu. Dia langsung ke arah jungle terlebih dahulu juga. Kita lihat aja dari hero-hero dari Aura mereka berkumpul. Sementara kita Holy Crystal juga udah diamankan. Wow, wow, Whisky udah punya Endless berseker. Blade of Heptasis juga dia udah punya kali ini. Dan Lemon bakal mengarah ke arah Endless Battle sepertinya. Sedangkan dari seorang Clover udah punya Holy Crystal. Holy Crystal, iya dari seorang Parsha juga udah ada Link Drone Keon juga yang diamankan juga. Lalu ada satu item lagi yang lainnya. Itu akan sangat membantu sekali, sangat-sangat baik sekali. Dari R7 dan juga hero lainnya mereka masih berkumpul. Aku kemarin discuss sama Bung Kabe. Kalau misalnya kita, Kimi sekarang gak usah pakai Blade of Despair. Kenapa? Lebih karena glowing, Ice Queen on langsung Holy Crystal. Dan jangan lupa kalau misalnya dengan damage seperti ini, mungkin dia udah punya Winter Tung Keon tapi siapa tahu dia butuh masih Wind of Nature. Oke. Untuk one by one situation, maybe. Ya seperti Ice Queen sendiri yang memberikan efek slow yang sangat baik sekali apabila tadi dari Kimi mendapatkan momen untuk terus memberikan damage sekarang depan ya. Jadi kayak udah ngebakar, udah bikin slow, jadi gak harus ada Blade of Despair lagi kalau aku dan Bung Kabe ngediskusi seperti itu. Cuma memang kali ini kan pro player punya pemilihan. Benar. Dimana kita lihat di sisi sebelah kanan ada Live from MPL Arena, udah ada Pak Ape yang langsung menonton bersamaan dengan seorang Nyong. Seorang RK Nyong, wow. Langsung ditonton seperti ini akan pastinya menambah boostingan mental untuk dari tim RRQ ya. Iya tapi lihat di sini, Van Strong bakal coba dijaga tapi airstrikenya udah dikeluarkan, darkness berhasil berada di posisi. Sekali ini gak ada yang tahu dimana keberadaan darkness dari tim RRQ Hoshi, ini berbahaya. Flameshootnya berhasil untuk nyolong buff kah tadi kita lihat? Enggak, flameshootnya dipakai pertama. Berhasil loh Finn mendapatkan. Oh my God. Oh my God, flameshootnya. Oh berarti tadi flameshoot LG. Flameshoot yang berhasil ditembakkan tadi. Luar biasa. Jadi flameshoot LG pertama, kedua flameshoot dari Finn. Sangat-sangat luar biasa sekali. Flameshoot tadi ditembakkan untuk mengambil buff yang ada di area aura. Tapi kali ini kita lihat Phoenix sudah langsung berhadapan dengan LG. Dipakai adjustmentnya berhasil untuk menabrak ataupun mendari. LG still terdepan, R7 berada di arah belakang. R7 dikeluarkan, kehilangan satu. R7 still tanky di arah depan. Oh my God. Lemon datang, bakal coba gerogoti tanky. But it's okay. Mundur lagi dari tim RRQ, gak mau terlalu terburu-buru. Lebih memilih ke arah Lord yang pertama. Mereka langsung aja mengarah ke bagian Lord Objective untuk mengambil Lord yang setelah tadi. Mereka berhasil mengembangkan satu player. Tapi ternyata, Godipas. Oh my God. Gak boleh ada akal clever dan gak boleh star moon-nya. Gak cukup kuat. Lemon karapato. Gak lihat. Winkum turn keon. Berhasil menyeramkan sona pas. Double kill. Table of land-nya masih gagal, Bunga Oji. Dan pada akhirnya. Wipe out. Untuk tim RRQ Oji berhasil meng-wipe out tim Aura. Mereka dapet Lord. Mereka langsung ke arah mid lane kali ini. Objektif gaming dan wipe out secara bersamaan Papulu. Benar banget. Mereka seperti yang gak mau lagi ke arah Lord. Mereka langsung mengarah ke strike push terlebih. Tapi kali ini Darkness belum menyerah. Mencoba untuk menarik. Tapi masih gagal. Masih bisa selamat. Sementara kali ini R7 membuka. Membuka depan NBK. Tempat Soblet. Dan berhasil. Poin pertama untuk tim RRQ. Wow. Oh my God. Oh my God. Luar biasa. Out of the box. Dairot yang dipakai kali ini Papulu. Dairot yang menggendung. Bisa dibilang lihat. Walaupun tadi udah diseret dengan defense adjustment.